Selamat sore Tribuner, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda di Live Tribun Travel Update edisi Senin 27 Juni 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Dan tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, Belitung memang selalu terkenal dengan keindahan pantai dan pulau-pulaunya yang memikat. Satu di antaranya ada Pulau Libong di Kejamatan Badau, Kabupaten Belitung, Tribuners. Karena keindahannya, sejumlah publik figur juga pernah mengunjungi pulau ini. Bahkan Pulau Libong sempat menjadi tempat syuting klip lagu dari Fatin, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat. Dan untuk melihat lebih detail keindahan Pulau Libong, kita sudah terhubung dengan rekan Adelina Normalitasari dari Pos Belitung. Silahkan rekan Adelina. Baik, rekan Ariska dan Tribuners dapat saya informasikan bahwa buat Tribuners yang mau liburan ke Belitung dan pengen menikmati suasana pulau dan pantai yang lebih private, Pulau Libong dapat menjadi pilihan. Pulau seluas sekitar 37 hektare ini berada di Kejamatan Badau, Kabupaten Belitung. Pulau ini juga menjadi tempat favorit berlibur para selebriti nih. Misalnya pernah ada Fatin Sidkia, kemudian Anya Geraldine, Iqbal Ramadan, Melanie Subono, Ivan Seventeen, dan masih banyak publik figur lain yang juga sempat berlibur menikmati keindahan Pulau Libong. Makanya pulau ini juga jadi rekomendasi tempat berlibur bersama teman, keluarga, juga bisa menjadi pilihan buat outing kantor, bahkan cocok juga buat yang pengen honeymoon. Nah, buat Tribuners yang pengen datang ke pulau ini, pastikan kalian memesan dulu melalui travel agar nanti disiapkan semua keperluan menuju pulau, termasuk kapal yang nanti akan menjemput dari Dermaga Tanjung Ruh, desa pegantungan Kabupaten Belitung. Dan untuk menuju ke pulau ini, terlebih dahulu Tribuners harus melalui perjalanan darat dari Tanjung Pandan sekitar 40 menit menuju pelabuhan Tanjung Ruh. Nah, karena disini nanti ada Dermaga yang disiapkan untuk menyeberang ke Pulau Lebong. Selanjutnya, nanti para pengunjung akan diajak berlayar selama 20 menit untuk sampai ke pulau tersebut. Dan selama berada di Pulau Lebong, berbagai aktivitas seru bisa dilakukan, karena banyak fasilitas yang disediakan sudah termasuk dalam paket perjalanan wisata. Paket ini juga sudah termasuk dengan makan siang dengan menu seafood. Selain itu juga disediakan peralatan olahraga air, ya ini ada kayak, juga paddleboard. Ada pula fasilitas seperti lapangan voli, restoran, kafe, gazebo, dan juga area bermain anak. Dan biar nggak capek, buat yang mau keliling pulau juga disediakan sepeda. Buat yang pengen bermalam di Pulau Lebong juga disediakan cottage dengan bangunan-bangunan kayu yang bisa memuat hingga belasan orang. Ada juga rumah pohon yang keren banget nih. Selain pantai utama, di sisi lain Pulau Lebong ada juga pantai Cikas namanya. Nah, di sini ada tempat bersantai dan gazebo di lepas santai yang ketika lautnya pasang, tribuners bisa berfoto yang serasa berada di tengah lautan. Demikian rekan Ariska, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Adelina Normalita Sari dari Pos Belitung. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Revel update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Huirina, peserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.